1, 2, oh 1, 2, 3 seperti hari ini contohnya kita akan mengikuti satu sesi workshop yang tentunya akan sangat luar biasa dan dipersembahkan oleh North School Indonesia bekerjasama dengan Kasio dan juga Kairos dan senang sekali saya Bayo Aditama bisa menyapa Anda selalu pembawa acara pada pagi hari ini dan senang banget tadi saya lihat di kolom chat sudah ada yang banyak menyapa-nyapa ya dari Tangerang, dari berbagai kota lain di Indonesia, welcome, welcome selamat datang semuanya, semoga bisa mengikuti workshop pada pagi hari ini dengan baik dan juga kita akan terus-terusan bareng karena kita hari ini akan membahas begitu banyak materi yang sangat luar biasa dan juga istimewa dengan materi pembicara yang tentunya juga keren banget ya, kalau teman-teman pasti sudah lihat juga di posternya bahwa hari ini ada pembicara yang istimewa banget, ada Mbak Julia Megawati Heru, Emus Eju yang akan nanti sharing-sharing sama kita but then, before that izinkan kami untuk bisa menyapa dan juga memperpanjang introduction ini dengan adanya sambutan yang akan disampaikan oleh Country Manager of Work School Indonesia Mr. Andy Jobs Kak Andy, silahkan Halo, terima kasih Bayu teman-teman semua, apa kabar semuanya senang saya bisa melihat teman-teman semuanya walaupun sekarang ini dari apa namanya, by Zoom tapi ada beberapa wajah-wajah yang sering apa namanya, saya biasa lihat, gitu kan, ada Pak David halo Pak David, apa kabar Pak Benny ada Mas Glenn dari Bandung hai, minggu lalu saya baru di interview sama Sinfonia terima kasih kemudian ada juga Mbak Tirza apa kabar Mbak Tirza saya sekarang udah ingat Mbak Tirza tinggalnya di daerah di daerah Cikarang ya bukan kemarin salah saya pikir Mbak Tirza di daerah BSD Pak Pungki dari Batam apa kabar Pak Pungki dari Bangka dari Bangka Mas Andoko, Semarang apa kabar bagaimana kabar Semarang wah, apa intinya senang bisa bisa apa namanya bisa ketemuan satu dengan yang lain pada hari ini apa namanya sebenarnya seminar ini piano workshop ini kami adakan karena memang selama ini kami sudah mencoba untuk approach atau lebih banyak bisa komunikasi dengan teman-teman guru khususnya untuk guru-guru piano khususnya untuk yang apa namanya tertarik dengan apa namanya silam daripada piano tapi karena biasanya seperti biasa keterbatasan jarak ya sekitar dua bulan yang lalu kami apa namanya membuat sebuah piano workshop di Bandung ya itu dengan effort yang luar biasa untung masih sempat dilakukan di tengah-tengah situasi seperti ini bisa terlaksana setelah itu satu minggu kemudian sudah semuanya pada lockdown jadi kalau mau tunggu lagi piano workshop yang diadakan secara real time saya rasa akan 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 sulit jadi hari ini kita intinya kita mengandakan ini kita bisa juga lebih intim bertemu berkomunikasi saling sharing apa yang dari rock school bisa share kepada teman-teman khususnya dari silabus apa namanya khususnya dari silabus piano kontemporer pada dasarnya mungkin karena saya lihat kemarin profile daripada peserta ini cukup beraneka ragam cukup beraneka ragam banyak yang dari musisi apa namanya juga non piano ada juga tapi walaupun ya mungkin sekitar 60% itu adalah piano kemudian selesai adalah general apa namanya musicians saya ingin sedikit mengulangi bahwa pada dasarnya rock school kebetulan brandnya aja yang namanya rock school tapi konten daripada musiknya adalah kontemporer non-klasik jadi berbagai macam genre ada bukan rock saja bukan rock saja tapi juga berbagai macam jenis non-klasik intinya non-klasik jadi segala macam ada rock ada pop ada air and be ada jazz ada fusion ada juga new age yang ini jadi sangat-sangat beraneka ragam untuk segala macam jenis segala macam jenis apa namanya instrumen kami punya drums ada gitar bass ukulele gitar akustik piano keyboard kokal juga music theory ya nah semuanya itu apa namanya ada hanya kebetulan untuk hari ini kita akan fokus kepada apa namanya silabus piano ya yang yang saya sangat berterima kasih bahas berterima kasih bahwa Jelia Heru mau membantu untuk melaksanakan apa namanya workshop di tengah-tengah pandemi seperti ini yang kedua saya juga mau sampaikan di tengah-tengah situasi kontemporer seperti ini di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini apa namanya memang tidak mudah untuk menjalankan ini jadi Rock School juga semuanya semuanya pada tahu at the end adalah tujuhnya adalah ujian karena ujian one-to-one or apa namanya face-to-face sekarang juga kita menghadapi kesulitan itu jadi kami mengembangkan kami punya tiga kami punya tiga jenis ujian satu face-to-face one-on-one yang seperti biasa traditional kemudian yang berikutnya adalah video exam yang sekarang ini sudah dijalankan dan sudah terjadi sudah terlaksana selama kurang lebih dua bulan ini besertanya sangat antusiasnya luar biasa luar biasa dan yang terakhir adalah kami yang juga akan menjalankan untuk pertama kalinya the live streaming kalau live streaming kalau video exam kita tapping murid dan murid kita kirim ke London kalau live streaming adalah murid bertemu pada saat yang sama dengan penguji dari London tapi dia bermain secara live oke nah itu itu secara overall perkembangan yang sekarang yang terjadi dari Roxwood so teman-teman terima kasih atas waktu yang diluangkan sekarang diluangkan waktu sekarang ini ada Ibu Christy juga halo Ibu Christy apa kabar ya tiga hari yang lalu kita baru ketemuan ya untuk menjalankan juga rencana virtual virtual konsol jadi semua ini sebenarnya pada ketemuan dengan teman-teman semuanya oke jadi tanpa berpanjang lagi berpanjang-panjang lagi saya nanti akan kami akan mempersilahkan Ibu Jelia ya yang untuk akan menyampaikan materinya namun ada titipan ada titipan video dari dari London yang juga recognize kegiatan kita dan apa namanya dan akan disampaikan terima kasih semuanya oke terima kasih Kak Endi selaku country manager dari Rock School Indonesia nah seperti sudah disampaikan tadi ya semoga dengan adanya adaptasi dan juga inovasi yang kita lakukan sekarang ini tetap bisa membuat kita belajar banyak hal dan tetap juga produktif dengan berbagai macam cara adaptasi yang baru nah tadi Kak Endi juga seterusnya sampaikan bahwa ada titipan pesan dari Rock School di London yang mana beliau-beliau di sana juga recognize acara kita pada hari ini senang sekali jadi bukan hanya Rock School Indonesia tapi juga Rock School dari London juga ikut berpartisipasi dan juga menunjukkan atensinya terhadap acara kita so ladies and gentlemen kita bisa saksikan bersama tayangan video berikut dari Rock School London silakan hello music teachers of Indonesia I am Connor Burns I am the international manager from RSL awards and Rock School and I look after Indonesia as well as Southeast Asia and other parts of the world I just wanted to take this opportunity to thank you very much for attending this event this webinar I know things are not particularly easy at the moment not in the United Kingdom where I am nor in nor where you are so thank you very much I'd also like to thank Miss Jellia Heru for giving up her free time to walk through some of the syllabuses I know she's incredibly talented musician writer the list goes on so you're in very safe hands with everything that she's teaching you and talking to you about today and finally a big thank you to Mr. Andy Jobs the RSL awards Indonesian country manager thank you very much for your support in developing this and setting this up and should you have any questions at the end of today please go to Andy directly because he is fantastic and he will be able to help you in any way he can to update you on the situation here and around the world we are still very much in lockdown but things are starting to ease and we're starting to see the light at the end of the tunnel a little bit what we at Rock School have done is we didn't rest we realised that we needed to change and adapt to a very difficult situation across the world and so what we have now is we have three separate opportunities for you or your students to do a Rock School exam for the future and the first will hopefully be taking place in the winter of November December which would be the traditional face-to-face exam with an examiner from the UK we still plan to have those exams however now we also offer two other alternatives we offer for the video exam which you can pre-record using audio and visual equipment of your choosing there's a list of what works and what we recommend which again Andy Jobs will be able to send to you and then you record three tracks and then you perform all of the technical exercises for that particular grade and then you send it to us we examine it and then you will get a personalised video from the examiner explaining your grade and why you got the marks that you did the third and final opportunity is a video streaming exam which we'll be offering very shortly we're still just testing it to make sure that it works what you will need for this is a strong internet connection where you are but what you will be doing is performing over a video stream to an examiner live so it's exactly the same as a face-to-face it's just that we are respecting social distancing and making sure that everybody stays safe and well that's pretty much everything that I wanted to talk to you about today if you have any questions please speak to Andy or you can reach me at Connor Burns at rsawards.com and I'll be happy to support you in any way we can but for now please stay safe stay well and enjoy the webinar thank you very much ladies and gentlemen there was Connor Burns Rock School Awards International Manager senang sekali ya bahwa beliau juga mendukung acara kita pada hari ini nah seperti yang sudah saya sebutkan yang juga akan disebutkan bahwa hari ini ada pembicara yang sangat istimewa beliau ini adalah seorang master of music education yang telah menyelesaikan studinya di Foshul Osnaburg Conservatory di Jerman dan juga sudah malang melintang di dunia pendidikan musik Indonesia menjadi music consultant dan juga music educator di berbagai instansi-instansi yang top di Indonesia beliau juga merupakan seorang penulis beliau memiliki beberapa buku seperti misalnya Hitam Putih Piano Pianolicious dan juga menjadi kontributor untuk majalah Astakaro dan juga beliau merupakan seorang dosen seorang arranger juga pianis juga tentunya pokoknya keren banget dan beliau akan berbagi begitu banyak materi yang akan sangat luar biasa untuk kita semua pada workshop pada hari ini so ladies and gentlemen please welcome Jelia Megawati Heru Emus Edu hai Mbak Jelia halo Bayu apa kabar baik alhamdulillah wow udah lengkap ya dengan headset dengan masker dan juga piano rock school wow keren sekali maskernya thank you Mbak Jelia hari ini mau share tentang apa aja Mbak Jelia hari ini mau share tentang materi-materi yang ada dari debut sampai grade 1 dan sampai grade 3 dari rock school untuk piano syllabus 2019 wow piano syllabus 2019 dari buku debut grade 1 sampai grade 3 ya Mbak Jelia pastinya tiap buku akan ada begitu banyak lagu-lagu menarik juga ya Mbak Jelia sesuai dengan complicated-nya ya Mbak betul Mbak Yul oke aduh aku gak sabar banget pengen dengerin Mbak Jelia untuk dijelasin dan juga praktekin lagu-lagu itu dan menjelaskan apa sih measurement value dan segala macam yang ada di setiap lagunya di buku-buku itu kita akan mulai dari buku debut dulu ya Mbak Jelia iya betul oke silahkan Mbak Jelia oke saya selamat pagi para pemisah para orang tua murid teman-teman pencinta musik sekalian senang sekali bisa ketemu dengan Anda kembali walaupun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini apa kabar apakah Anda sehat Jaswani Rohani bagaimana dengan kelas musik mendadak online Anda online mendadak online capek ya lebih capek dari mengajar tetap muka sama seberat apapun kondisinya semoga Anda tetap semangat dan tetap passionate dengan musik dalam kondisi seperti ini semua industri lagi dihantam baktunami musik pun tidak terkecuali namun hal ini tidak menyurutkan semangat dari Rock School Rock School Indonesia tetap berdiri tegar dan terus membuat terobosan seiring dengan berkembangnya jaman dengan adanya ujian via video exam dan video streaming thank you untuk Pak Andi Job selaku RASO representative for Indonesia dan juga dari K-show Pakai Ros untuk pertama kalinya Rock School Indonesia akan mengadakan piano workshop secara online live via zoom untuk membicarakan tentang piano syllabus terbaru dari Rock School sebelum kita mulai mungkin saya akan kasih beberapa tips supaya belajarnya sama-sama enak untuk meningkatkan kenyamanan dalam menerima materi piano workshop antara lain satu kalau bisa Anda punya layar yang lebih besar the bigger the screen the better watch it on desktop laptop ipad daripada handphone kecil banget if possible yang kedua atur view Anda dengan menggerakkan tampilan ke kiri atau ke kanan kalau di handphone atau di ipad atau tab bisa di swat kalau dari desktop atau laptop Anda bisa atur ya ada tampilannya jadi nanti ada switch tampilan ke tampilan piano nah nanti kalau misalnya lagi di switch Anda mau lebih besar bisa ya lalu yang ketiga untuk kualitas audio yang lebih baik Anda bisa menggunakan speaker atau headphones atau earphones ya dengan kabel AUX tentunya kalau bisa jangan dengan bluetooth yang keempat jika Anda mempunyai buku rock school dengan syllabus yang terbaru Anda bisa membukanya sambil mendengarkan penjelasannya tapi kalau misalnya Anda tidak punya buku RSL don't worry selama acara berlangsung nanti akan ada cuplikan-cuplikan musik sheets tentang lagu-lagu yang sedang dibahas jangan lupa untuk menyediakan pensil dan kertas untuk mencatat poin-poin yang krusial oke are you ready here we go nah sekarang kita mau bicara sedikit tentang pengenalan dari RSL ya gitu jadi syllabus yang baru ini didesain untuk mendukung para pianis masak ini dengan repertoire dari berbagai genre musik kontemporer serta teknik bermain yang variatif dan cocok untuk musik abad ke-21 mulai dari Beatles Ariana Grande Ed Sheeran Coldplay bahkan sampai Queen Bohemian Rhapsody dan soundtrack dari film dan musical seperti The Greatest Showman Disney Lion King Frozen Toy Story Shindler's and many more setiap grip pada piano syllabus 2019 ini berisi enam lagu hits dengan standar kesulitan teknik yang berbeda-beda dan relevan bagi pianis yang nantinya siap terjun ke dalam dunia industri musik ada dua bentuk ujian yang ditawarkan oleh RSL antara lain yang pertama adalah graded exam nah di graded exam ini adalah perpaduan antara music performance teknik bermain dan beberapa supporting test nah seperti disitu bisa dilihat ada ear test side reading improvisation ada general music question pertanyaan mengenai harmoni, melody, rhythm technical dan genre lagu yang dimainkan nah disini peserta diminta untuk menjawabkan tiga lagu pertama ada yang paling pertama poinnya tiga rock school song nah disitu bisa tiga lagu dari buku RSL atau satu dari buku RSL ditambah dua free free choice pieces namanya jadi ini diambil dari sumber lain nanti mengenai free free choice pieces itu ada juga di website rslawards.com lalu selain lagu anda juga diminta memenuhi persyaratan teknik seperti skills modes dan arpeggio tentunya set level nanti berbeda-beda misalnya kayak Debbie menar AC major main A minor hands separately nanti begitu gerita itu hands together lalu ada supporting test ear test sighted improvisation dan menjawab yang tadi seperti dibilang kalau misalnya lima pertanyaan berhubungan dengan lagu yang dimainkan misalnya seperti harmoni itu akan ditanya tentang interval atau chords lalu kalau melodi mungkin nama note di treble old and bass class kalau rhythm akan ditanya value of the notes misalnya semi-break atau dotted notes lalu kalau technical akan ditanya tentang fingeringnya dan genre kira-kira artis dari genre yang sama siapa gitu yang kedua adalah performance certificate nah ini yang paling bekan dan salah satu yang alternatif yang tidak dimiliki oleh examination board yang lain yaitu performance certificate nah disini pada performance certificate peserta diminta untuk memainkan lima lagu bisa lima lagu dari buku RSL atau bisa dua lagu RSL plus free choice pieces nah setiap grade masing-masing terdiri dari enam lagu dengan tiga jenis kategori yang pertama adalah melodi dan accompaniment jadi aransmen lagu ini dimainkan dengan full band backing track kita bilangnya backing track dengan piano sebagai melodi dan accompaniment contohnya somewhere only we know misalnya saya mainkan sedikit ya somewhere only we know somewhere only we know one two three four selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, itu model dari Nah, oke Itu contoh dari melodi dan accompaniment Jadi ada full backing track-nya Lalu ada piano Di sini sebagai melodi dan accompaniment Lalu yang kedua Kategori berikutnya adalah Solo Piano Arrangement Solo Piano Arrangement ini Adalah arrangement lagu untuk piano solo Yang dimainkan tanpa backing track Contohnya mungkin A Whole New World Ini dari Topsu Grade 3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, yang ketiga Tadi ada yang nyanyi ya Begitu dimainin A Whole New World Ya ampun Gak tahan dong, Kak Gak tahan, ya nganahan Bener-bener nih Oke, yang ketiga adalah vocal accompaniment Vocal accompaniment ini adalah Arrangement lagu Yang ada vokalisnya Dalam format ensemble Jadi, kita sebagai pianis Kita juga harus belajar untuk Mengiringi Ya kalau misalnya ada vokalisnya Nah, bagaimana itu caranya Ya, kalau misalnya Kita kan gak bisa juga dong Ngambil kayak tadi A Whole New World Toto-nya ada yang nyanyi Berarti kan kita ngambil Jakahnya yang vokalis Kan, gitu Jadi, kita harus belajar Untuk mengiringi juga Gimana vokalis Nah, saya kasih disini Contohnya Adalah This Is Me This Is Me itu dari The Great Showman Jadi, dari RSL Great Tool This Is Me One, two, three, four I'm not stranger to the dark Hide away, they say Cause we don't want your broken parts I've learned to be ashamed Of all my scars Run away, they say Don't wanna love you as you are But I won't let them break me down I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words Wanna cut me down Gonna stand around Gonna drown them out I can break me down I can't do I'm meant to be I can't do 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 selamat menikmati 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 seputar untuk ujiannya secara umum lalu ada audionya, ini yang spesial juga dari RSL dibandingkan dengan examination board yang lain jadi ada namanya mp3 backing tracks atau ini bilangnya mp3 backing tracks itu adalah minus piano jadi tidak ada pianonya, itu biasanya buat kita nanti kalau perform kita selalu pakai yang tidak ada pianonya, ya karena pianonya kita yang main kan ada full backing tracks, plus sama piano kalau full tracks including piano itu juga untuk denger, jadi benar nggak kita gini-gini bunyinya ke gimana kalau misalnya bareng sama iringannya atau solo piano arrangement juga ada mp3-nya dan juga contoh-contoh technical exercise yang tadi jadi supporting test, ear test, improvisation itu semua ada di dalam satu buku contoh dari yang debut gambarnya Justin Bieber jadi di dalamnya tuh ada udah ada semua yang tadi saya terangkat ya 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 thank you nah itu ada Justin Bieber-nya ya disitu ada belum pernah saya melihat buku yang satu complete seperti ini ya jadi ada ada ini kayak magic book gitu, special book yang semuanya sudah ada ya nah itu contohnya ada audionya bisa diunduh jadi kalau kita beli yang original disitu ada kode unik kode unik kode unik itu nanti dimasukkan ke website-nya RSL Awards ya nanti file ini dimasukkan nanti kita bisa ini ada rsoawards.com slash downloads lalu dimasukkan kode unik itu kode uniknya jangan lama-lama ditunjukin ya nanti lalu kita bisa download dalam format mp3 ya ini bukunya menurut saya cukup lengkap-lengkap banget karena biasanya kita kan harus beli kan ada buku exam pieces-nya lain skill-nya lain ini semuanya udah ada di satu buku jadi ada exam pieces terus ada contoh-contoh ear test ada juga yang untuk improvisation dan juga kita bisa mengunduh mp3-nya ya itu untuk debut lalu marking shims-nya juga sama jadi kita punya past merit dan distinction kalau past itu nilainya di atas 60% 60% plus lalu ada merit itu 74% plus dan distinction 90% plus nah semua tadi sekali lagi semua informasi mengenai prosedur ujian sistem penilaian informasi mengenai free choices pieces persyaratan improvisasi masing-masing grade dapat dilihat di buku RSL-nya sendiri atau website www.rslawards.com nah berikutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai lagu-lagu RSL per grade bahasan ini bukan seperti piano lesson ya ini kan sifatnya workshop jadi lebih sifatnya lebih informatif dan tips keterangan mengenai latar belakang masing-masing lagu juga sudah dijelaskan secara detail nah contohnya itu nah contohnya itu bisa ke bawah sedikit contohnya next to me nah itu sudah ada dengan jelas keterangannya background tentang siapa itu Emily Sande terus secara teknikal di next to me ini apa yang harus diperhatikan dari segi fingering secara teknikal semuanya sudah ada di situ ya jadi apa yang dibicarakan di seminar piano workshop ini juga ada, sudah ada semuanya di sana ya dan debium merupakan sebuah level sebelum grade 1 ya ini juga spesial karena biasanya tidak ada misalnya orang selalu grade 1 atau sebelum grade 1 kita namanya dapat assessment test gitu ya assessment test paling kita cuma dapat sedikit assessment tentang performance kita tapi kita tidak dapat any certificate nah kalau di RSL kita dapat dapet certificate lagi khusus dan untuk debium jadi very friendly sebelum mulai pembahasan kita akan mendengarkan cuplikan-cuplikan lagunya dulu setiap grade jadi biar tidak ribet kita dengerin cuplikannya aja pendek-pendek semuanya jadi setiap grade itu ada 6 lagunya kita dengerin kita dengerin selamat menikmati 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 Lalu lirik dari lagu ini mengekspresikan nilai dari friendship yang direfleksikan melalui steady pulse dan repetitive rhythm pada opening accords. Jadi namanya juga next to me kan judulnya. Untuk memainkan lagu ini akan sangat membantu apabila kita menghitung ketukannya dengan rata, dengan stabil, dengan steady. Lalu kita nambahkan note wavernya. Setelah terbiasa maka berhitung tidak lagi perlu dilakukan dengan keras. Waver dimainkan dengan pergelangan yang relax sambil mengobservasi posisi tangan dan fingering supaya tetap rata dan jelas. Nah, kita buatnya agak staccato. There you go. Jadi buatnya agak staccato. Terus disini boleh pakai pedal sedikit. Hitung one. One, two, three. One, two, three. Terus disitu ada pulse ya. Nah, jadi basically RSL itu kalau menurut saya pribadi, seperti pianis klasik yang alternatif buat pianis klasik, untuk memainkan lagu kontemporer. Karena dia detail banget. Semuanya ditulis dengan jelas. Jadi ada crochet rush atau apapun itu disitu quiver beda. Sedikit 1 per 16 itu diperhitungkan dan dia mention itu di semua penjelasan informasinya pada setiap lagu. Nah, saya kasih contoh ya. Ini jadi saya buatnya yang chord itu nanti ada desinasinya. Dan kita hitung sendiri. Sebenarnya sih kalau dari backing tracknya sendiri sudah ada. Nah, kabar. Berat-bal-bal-bal-bal-bal-bal. Bersama saya pilihkan. Jangan lupa. One, two, three, four. One, two, three, four. Terima kasih telah menonton! 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 stretching C position stretching lagi Tentang 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 Oke, mungkin yang sulit waktu oleh slime fingering adalah alasannya dia ada dotted cruncher yeah gitu, terus sama yang patternnya yang dari awal udah stretching jadi yang, nah itu kayak gitu stretchingnya but overall it's a good song dan what I really like about RSL, karena backing tracknya itu motivated banget ya Jadi dia bunyinya gak kaleng-kaleng gitu Bunyinya tuh dia memang direkam oleh musisi profesional di UK Di Abbey Music Studio Mereka rekamnya juga penyanyinya profesional Pemain pianonya juga profesional Direkod juga dengan profesional Jadi bunyi backing tracknya very good Oke next itu ada Lean on Me dari Bill Withers Nah lagu ini pernah mencapai nomor satu charge Billboard Hot 100 pada tahun 1972 Nah itu sebelah kiri kita bisa lihat juga ya Ada genre-nya disitu ditulis Jadi kalau misalnya nanti ditanyain genre jangan kebingungan Misalnya gak pernah ngajarin nih gitu kan Genre-nya apa nih Nah di sebelumnya selalu ada keterangan Nah itu mungkin kalau muridnya tidak bisa bahasa Inggris Gurunya bisa cerita sedikit seperti saya Kayak gini Ya lagunya kenapa? Apa bagus sih lagu ini terus tentang apa? Nah lagu ini juga dimainkan pada bagian akhir episode dari The Simpsons Sama The Empire Empire? Ya nonton Empire? Bagus banget kan Empire? Nah itu juga ada lagu Lean on Me Dimainkan kembali gitu Nah ini merupakan lagu dengan genre soul Melodinya itu ada fitur dari syncopation Nah salah satu trik untuk melatih fitur syncopation Adalah dengan memainkan note-nya dua kali Kalau yang ditahan Nah kita bisa lihat kan yang pertama tuh ada C, C, D, E, F Dan itu ada type notes-nya The second F Kalau misalnya kita mau belajar type syncopation Kita mainin dulu Jadi C, D, E, F, F Digitain dulu Nah baru kita bisa ngerasain Syncopenya Nah ini syncopenya buat Anak-anak udah di debut udah ada loh Ya kan? Nah lu Untuk menciptakan Style soul feel Yang authentic Maka dua note quaver itu bisa dimainkan dengan gualitas yang berbeda Jadi kalau misalnya ada note yang diulang Jadi yang pertama itu misalnya kita buatnya lebih pendek Yang kedua lebih sedikit diaksen Karena dia kan syncopenya kan ditahan Lalu pastikan untuk tetap menghitung beatnya pada saat note ditahan Jadi kita bilangnya ini istilahnya adalah Count the silent beat Count the silent beat catat gitu Karena akan sering dipakai istilah count the silent beat Nah lalu perhatikan nanti ada leapnya Nanti saya main ada leapnya Dimana right hand harus lompat Dari middle seat ke high E Nah itu juga harus dipraktis Ya jadi praktis the jumps Oke let's hear Lean on me 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 18 19 19 19 21 21 22 22 24 25 25 28 25 Jump Ini yang menurut saya juga lebih bagus dari lagu ini adalah karena ada beatnya di belakang Jadi misalnya ini latihan sabar ya buat murid-murid yang sedikit-sedikit kecil pasti dihajar semuanya milimnya Jadi buatnya begini Astaga Ini dihitung One, two One, two One, two Suruh mereka yang ngitung Jadi count it loud Jadi kita bilangnya count the silent beat Lalu kita punya Love Yourself dari Ed Sheeran Justin Bieber Jadi ini adalah genre dari akustik pop Dia main lagu pop sambil main gitar Lagu ini merupakan hits dari pop star Canadian Justin Bieber yang ditulis oleh pop sensation Ed Sheeran Mantap ya Secara original lagu ini ditulis untuk vokal dan gitar Nah lalu tips disini main lagu Love Yourself disini melodinya cukup panjang ya Dan dia banyak pengulangan untuk nada-nada yang sama Nah jadi pastikan disini untuk membuat shaping pada melodic right hand dengan light touch Jadi jangan satu-satu Jadi jangan satu-satu kasar nanti saya tunjukin Lalu ada legato fingering selalu ya Jadi stakato dan legato adalah basic dari bermain musik Dan di debut ini disarankan diencourage murid untuk bisa memainkan legato Jadi untuk nada-nada yang sama Nah itu kalau bisa jangan diputusin gitu Nadanya harus disambung disabung disabung Kita bilangnya Kayak nyanyi kan Kalau nggak kita nyanyinya stakato semua nanti ya Lalu Jangan lupa tetap menghitungkan silent beatnya Silent barnya Lalu perhatikan rhythm termasuk tanda istirahat seperti biasa Untuk pada tangan kiri Untuk memunculkan efek groove Nanti di belakang dia ada sedikit groove ya Ada syncope-nya Nah itu yang mungkin agak susah untuk rhythmnya Tapi itu adalah point Yang plus point Kalau misalnya muridnya Atau kandidat Bisa melaksanakan Bisa mengeksekusi Syncope itu Field groove itu dapat Itu nilainya pasti bagus Oke Ini juga modelnya adalah solo piano Ya jadi Mainnya jangan gini Ya mau piano mau mahal kayak gimana Juga bunyinya jadi nggak bagus ya Yang gitu Tapi dia harus shaping Ya kita bilangnya ini istilahnya adalah singing out Kalau misalnya muridnya nggak ngerti lagunya Ya kita bisa Ya bisa Tunjukin link video youtube-nya Atau gurunya kalau suaranya Bagus dan pede Bisa juga nyanyiin buat muridnya Dengan lyrics-nya Jangan gitu Ya kita kebagian langsung Yang ada Syncope-nya Perhatikan pause-nya Love yourself Oke mungkin di note yang panjang Bisa dimasukkan pedal Tapi kalau misalnya Murid itu tidak siap Untuk menggunakan pedal Lebih baik tidak usah dipakai pedalnya Jadi Gunakan pedal apabila Muridnya sudah siap Dengan balancing Ya Jadi dia bisa balance Jadi tidak over Use pedal Tidak over power the melody Baru boleh dimasukkan Over pedal Kalau nggak Ini menurut saya Kalau misalnya Jarinya Fingernya rapi Itu bisa tanpa Tanpa pedal juga oke kok Apalagi yang ada pause-nya tuh No-no pedal ya Jadi Ini jangan Karena ada pause-nya Tuh Ya jadi buat efek Seperti ada sitcom-nya Groove Oke Dan yang Terakhir adalah One of my favorite Sebenarnya Love Balls on Lee Dari Jan Pearson Jadi ini genre-nya adalah Contemporary Classical Mungkin yang para Classiker Suka banget sama lagu ini Karena ini yang Paling related gitu kan Dari tadi Kayaknya cuma pop Rock Soul Nah ini ada juga nih Yang Lebih ke arah Classical Contemporary Tapi Nah ini merupakan Original soundtrack Dari Amélie Poulog Amélie Poulog Dari Perancis ya Satu movie Yang diadaptasi Dari kisah Jean-Pierre Jeunet Dari seorang gadis Yang bernama Amélie Amélie Poulog Namanya Lagu ini dikomposisi Oleh Jan Pearson Jan Pearson Adalah seorang komposer Dari Perancis Lagu ini juga Memenangkan Penghargaan Sebagai Bafta Best Film Music Ditulis dalam Irama 3 per 4 Yaitu Waltz Nah ini mungkin Mureta diperkenalkan Dengan Waltz Di debut Jadi ada Ada rocknya Ada popnya Terus ada Waltznya Ya Nah Nah kalau dalam Waltz Sama penting Untuk memperhatikan Kesan ringan Dan efek lilting Dengan Ritme ketukan Kedua dan ketiga Yang ringan Pada lagu Ya Jadi misalnya saya Nggak selalu ngomong Play lightly Play lightly Itu lightlynya Yang second And the third beat Yang memproyeksikan Karakter Amélie Yang sensitif Innocent Kekanak-kanakan Namun dia memiliki Tingkat intelijensi Yang tinggi dan kuat Jadi Amélie ini Bukan film buat anak-anak sih Tapi dia Amélie Bagus banget Sinematografinya Yang ini Dan Amélie ini Punya Kekurangan Dia anak spesial Jadi dia Punya Punya Satu kondisi Dimana dia Akhirnya jadi harus Homeschooling Nah tapi Dengan kekurangannya Dia tetap Masih bisa Bahagia Dan pengen Nolongin orang Kayak gitu Kita cobain Nah ini dia ada Accompanimentnya Low backing tracks Dan walaupun Lagunya Sederhana ya Tapi Kedengarannya Bagus banget Nah nanti Jadi di bagian Tengah-tengahnya Nanti dia ada switch Dari Depannya kan dia Ambil temanya Nanti di bagian Keduanya Second page Almost second page Nanti dia switching Jadi dimana Pianisnya Justru yang mengiringi Nah waktu mengiringi Kita belajar Untung yang tadi Play Light Untuk dapet Dari world feel Tengah-tengahnya La vals Tamali One Two Three Melodi lagi Melodi lagi Tengah-tengahnya 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 Akhirnya chord song, full out, wait until it's the end, baru diangkat. Jadi yang penting satu poin dimana kita main lagu sampai selesai. Jadi we have to listen to the music. Oke, itu untuk yang debut. Mungkin ada dari bayu tanggapan atau ada peserta yang mau tanya? Iya, oke. Terima kasih Mbak Julia. Tadi udah bahas-bahas ya semua materi-materi yang ada di buku debut. Dan ini kalau kita lihat di kolom chat ramai sekali ya. Banyak pertanyaan. Oke. So, sebelum kita bahas pertanyaan deh teman-teman. Ini Rock School baik sekali ya. Karena Rock School ini mau bagi-bagi hadiah juga. So, Mbak Julia, please let me play a quiz sebentar ya Mbak Julia ya. Oke. Oke. Jadi caranya mudah sekali teman-teman semua cuma tinggal menebak. Kira-kira lagu apa sih yang akan dimainkan berikut ini. Nah, nanti boleh cepat-cepatan ngebak di fitur chat yang ada. Yang jawabannya benar dan paling cepat akan menepatkan hadiah dari Rock School. Oke. Sudah siap ya. Akhir-kira ini lagu apa ya. Terima kasih telah menonton! Oke. Itu lagu yang pertama ya. Boleh langsung dijawab di kolom chat teman-teman semua. Boleh di-check ya. Nanti kita lihat siapa yang paling duluan menjawab dan siapa yang jawabannya benar. Oke. Nah, coba apakah sudah ada yang menjawab benar? Hadiahnya ada t-shirt dari Rock School. Nah, apakah judul lagunya? Nah, oke. Sudah ada beberapa orang yang menjawab di sini. Dan yang paling atas adalah Amadeus Nugraha. You've got a friend in me. Yeay! Betul sekali. Ada yang menjawab Toy Story? Iya, betul. Ini soundtrack kayak Toy Story. Tapi judulnya apa? Satu lagi. Kita cek ya. Apa judul lagu berikut ini. Oke. Stand by semuanya. Ya, langsung ada yang menjawab. Banyak baru juga intro ya. Mas Judi Setira Alam, Syah. Jawabannya betul sekali. Wah, Afrika Toto. Ada yang jawabannya langsung asik aja. Judulnya asik pokoknya ya. Bukan dia asik karena dia dapet hadiah. Oh, asik karena hadiah-hadiah. Juga dong, bro. Ini dia yang menjawab. Amadeus Nugraha. Iya, oke. Berarti yang paman yang kedua ada Mas Judi Setira ya. Oke. Kita sekarang lagu yang terakhir untuk quiz yang pertama ini ya. Nanti ada sesi-sesi berikutnya. Jangan sedih, Rock School. Banyak hadiahnya, guys. Ini lagu yang berikutnya. Silahkan ditebak. Wow, betul sekali Mbak Haini. Ini screen release ya dari Hans Zimmer. Wow, keren sekali. Eh, bener ya Hans Zimmer ya, Mbak Jelia? Betul. Oke. Keren banget. Ini kayaknya pencipta film juga nih. Oke, jadi kita udah punya tiga pemenang ya. Ada Mas Amadeus, ada Yudhis Tira, dan juga ada Mbak Haini untuk sesi quiz yang pertama. Nanti kita akan bagi-bagi. Boleh, Haini? Silahkan. Semuanya perlu, apa namanya, semuanya perlu tahu bahwa lagu-lagu yang Bayu sampaikan tadi, yang quiz tadi itu merupakan lagu-lagu dari Rock School. Lagu-lagu Jian dari Rock School. Tadi You've Got a Friend in Me, itu di lagu grade 5, kemudian Afrika lagunya di grade 6, kemudian screen release itu ada di grade 7. Wow, keren banget ya lagu-lagu hit semuanya. Iya, betul. Iya, jadi bukan cuma klasik ya, Candy, tapi semua lebih chill dan juga lebih friendly. Iya, iya. Tadi kalau lihat Splendor Please, itu wah, so-so klasikal karena orijmennya adalah orkestra. Tapi ya, itu sebenarnya adalah lagu outemporer, gaya klasik. Oke. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today at the workshop Piano of Rock School Indonesia. Senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini dan juga memberikan pengarahan, pemaparan, juga sharing-sharing yang seru banget bersama dengan Mbak Julia Heru dan juga tadi sudah ada Country Manager dari Rock School Indonesia, Kak Andy Jobs, dan disupport juga oleh Kairos, yang juga Kasio, yang mendukung acara ini dengan sepenuh hati. Keren banget. So, thank you so much untuk seluruh sponsor dan juga Rock School Indonesia, Mbak Julia Heru. Dan tentunya juga terima kasih untuk seluruh peserta, para teachers, para musicians yang sudah bergabung di workshop Piano hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di workshop-workshop berikutnya bersama dengan Rock School Indonesia. Saya Bayu Aditama, undur diri. Selamat siang. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.